Intro Wanita bernama Sabah Asad ini mungkin sedikit dari wanita paling beruntung di Bollywood Bisa menjadi kekasih dari seorang Ritik Roshan yang digantrungi oleh banyak wanita di sekelilingnya Ya sebelumnya Ritik dan Zusein sudah bercerai di tahun 2014 Namun keduanya masih tetap jadi orang tua bagi dua putranya Sementara itu kini Sabah sudah direstui oleh semua pihak di dalam hubungannya kepada Ritik Mungkin hanya tinggal menunggu waktu pernikahan ya guys Kalau sebelumnya Ritik jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Zusein karena kecantikannya Mengapa Ritik bisa jatuh cinta kepada Sabah Asad? Apa karena Sabah Asad lebih muda? Berikut informasi selengkapnya Siapa yang menyukai lebih awal disini adalah Ritik Roshan Ritik menemukan video Sabah sedang bernyanyi di panggung pada tahun 2021 Satu-satunya selebriti Bollywood yang memberikan like disana adalah Ritik Roshan Ritik dan Sabah lalu bertemu melalui seorang teman biasa Yang mana Ritik lalu menyukai Sabah sebagai teman karena sama-sama menyukai musik indie Setelah pertemuan pertamanya keduanya tidak putus berkomunikasi Hingga pada awal 2022 kemarin Sabah dan Ritik ketahuan makan malam dan katanya Mereka hanya membahas tentang pekerjaan Hubungan itu terus berlanjutan semakin serius Hingga beberapa acara keluarga Di pesta ulang tahun Karan Johor yang kelima puluh tahun Hingga yang terbaru di ulang tahun Sabah sendiri Hubungan teman itu kini berubah jadi kekasih yang sangat dekat Mereka menemukan kecocokan yang sama di bidang musik juga di bidang kebugaran Ritik Sabah keduanya sama-sama penggila kebugaran Mereka bukan hanya sebagai teman positif Tapi juga merupakan kekasih positif Kurang lebih sama seperti Susen Khan Sabah Asad juga merupakan wanita yang sangat mandiri Bedanya Sabah Asad benar memulai karirnya dari nol tanpa bantuan orang tuanya Sabah sendiri berasal dari keluarga yang bekerja di bidang akademisi Dan juga sedikitnya seniman Yang mana pada faktanya keluarga Sabah tidak tertarik pada yang namanya ketenaran Sabah mengejar sendiri cita-citanya sebagai seniman Dan berangkat ke Mumbai seorang diri Ia berlarian dari satu tempat ke tempat yang lainnya Untuk membangun karirnya sendiri tanpa bantuan orang dalam Ia menjadi musisi, menjadi penyanyi band, pengisi suara hingga aktris film Setelah ia gapai semuanya dengan kerja kerasnya Ia mengikat perhatian Ritik karena bakatnya, latar belakangnya, dan kemandiriannya Kedaran Ritik pada hidup Sabah lebih menambah ketenarannya di hadapan publik Walaupun faktanya Sabah tidak ingin didompleng oleh Ritik Roshan demi karirnya Ritik menemukan Sabah sebagai orang yang sangat menarik dan unik Iramamu, suaramu, kanggunan, hati dan semua yang ada pada dirimu kata Ritik Kamu adalah gambaran dari manusia yang super unik kata Ritik Bahkan kecantikan Sabah adalah kecantikan yang sangat unik Dan walaupun faktanya Sabah lebih mudah 11 tahun dari Ritik Roshan Sabah tidak kalah dewasa dari Ritik dan kebanyakan wanita lain di samping Ritik Siap kemunculannya digandeng Ritik, ia terus menerima hujatan dari netizen yang tidak menyukainya Tapi perlahan orang mulai menerima Sabah karena ia benar orang yang baik Tidak murka dan tidak munafik pada hubungannya kepada Ritik Gaya berpacaran mereka juga yang lebih ke arah positif dan tidak haus pujian Yang pada akhirnya semua yang menghujatnya membuat diri mereka hanya terlihat iri dan cemburu kepada Sabah Sabah memiliki kepribadian yang hebat Cerdas berdua mereka memiliki pemikiran filosofis pada kehidupan Mungkin ini adalah apa yang mengikat Sabah dan Ritik semakin kuat Berasal dari keluarga perfilman, tentu Ritik Roshan akan menghargai bakat seseorang Ritik berulang kali memuji Sabah sebagai wanita yang sangat berbakat Sabah selain merupakan seorang musisi, dia juga adalah aktris film Sabah memulai debut filmnya sebagai pendukung di film Dilkabadi 2008 2011 ia mengantongi peran utama di film Musei Friendship Karoge Terbaru ia tampil di film Rocket Boys di platform digital yang memberikannya ketenaran Sejauh ini ia sudah tampil di 5 film layar lebar termasuk film Sushan, Detektif Byung Kesh Pakshi Di karir menyanyi Sabah sendiri ia sangat menonjol saat tergabung dalam sebuah band Bersama putra aktor Nasirudin Syaing juga pernah menjadi pacar Sabah Asad saat itu Untuk itu Sabah tidak hanya merupakan pilihan tepat bagi Ritik Roshan Tapi juga bagi keluarga besar Roshan yang terdiri dari aktor dan komposer musik Satu yang menjutkan disini bahwa bukan kebetulan kalau Sabah Asad berdarah muslim Seperti Sushan Khan yang dulu, Sabah juga tidak terlalu mempraktikan ajaran muslimnya Ibunya seorang muslim dan ayahnya sendiri adalah orang Sikh Tapi kata Sabah orang tuanya tidak mempraktikan agama kepadanya Malah Sabah mengungkapkan kalau sebenarnya orang tuanya memilih ateis untuk membesarkannya Nama asli Sabah adalah Sabah Grewal yang mengadopsi nama muslim Asad dari nama neneknya Kalau orang tuanya mungkin tidak memberikannya ajaran agama Kemungkinan besar Sabah mendapatkan ajaran muslim dari neneknya sendiri Tapi kalau suatu saat ia bergabung dengan keluarga Ritik Kedupan agama Sabah tentu mengikut pada agama keluarga besar Roshan Nah itulah beberapa alasan mengapa Ritik memilih Sabah sebagai pacar yang tepat untuknya Walaupun dia tidak secantik heroine Ritik pada umumnya Pribadinya yang baik adalah keunggulan lain yang dimiliki oleh Sabah Semoga secepatnya mereka menuju pelaminan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!